Intro Dolar berhasil mengalami penguatan setelah data CPI Tentunya dirilis dengan angkanya di atas eksistasi Tapi apakah kenaikan ini akan konsisten atau hanya bersifat sementara Itu yang kita coba lihat terlebih dulu Sebelum akhirnya menyimpulkan apakah emas memang sudah saatnya turun Sebagai reversal atau hanya penurunan koreksi Kita lihat terlebih dulu Ya ini adalah grafik USD Dan ini sengaja saya buka terlebih dulu untuk grafik weekly Kita coba tinjam Minggu lalu atau tepatnya di hari Jumat Berhasil ditutup atau diakhiri dengan negatif dan penurunan Artinya ada candle merah disitu Candle beris Sehingga kemungkinan potensi untuk minggu ini Seharusnya confirm Lebih kecerungannya adalah mengalami penurunan Nah cuman disini masalahnya Seberapa jauh akan sangat ditentukan oleh data retail sales besok malam Jadi kalau misalkan Anda lihat disitu Inflasi memang akan menjadi lebih tinggi Tapi ternyata juga tidak mendorong terlalu jauh Nah kesimpulan yang sama Juga kita peroleh untuk grafik dari US ratio Kalau kita perhatikan Candle minggu lalu juga ditutup dengan penurunan Sehingga kemungkinan minggu ini juga kecerungannya turun Jadi saya tidak akan terlalu khawatir dengan data CPI kemarin Yang berhimas mendorong ataupun membuat naik dari USD Ataupun US ratio Nah kembali dengan USD terlebih dulu Posisi dari grafik daily nya Ya memang dia ditutup dengan bullish candle Itu yang kita akui bersama Tapi juga ada tail di atasnya dan tail bawahnya Perhatikan tail atas kecerungannya lebih tinggi daripada tail yang paling bawah Jadi artinya kecerungannya bisa jadi ini hanya inverted hammer Kalau misalkan kita melihat dari posisi ini Malah kecerungannya malah bisa jadi ini adalah kecerungan untuk shooting star Artinya perhatikan dari candle yang sempat tercipta di areal ini Ini adalah long black candle atau long red candle atau long bearish candle Sehingga kemungkinan potensinya selama dia tidak melewati areal high nya Maka kita anggap inilah hanya schedule correction Kemudian nanti dia akan melanjutkan penurunan Jadi kalau kita perhatikan itu Maka sangat wajar kalau saya bilang bahwa kenaikan kemarin Itu hanya menguji setengah atau 50% real body long bearish candle tersebut Jadi sebetulnya tidak ada hal yang terlalu mendesak untuk menyebut ini sebagai kenaikan Melainkan dia tetap dalam jalur penurunan atau setidaknya naik sebentar sebelum akhirnya kembali turun Nah hal ini baru akan kita dapatkan besok Karena hari ini kecerungannya atau malam nanti tidak ada data ekonomi yang cukup penting Sehingga kemungkinan potensi ini akan relatif sideway Setidaknya mungkin saja kita dapatkan red candle kembali Nah sementara di grafik keempatnya kita coba tengok Posisi juga cenderung setelah penurunan yang bertubi-tubi Maka dari itu sangat wajar kalau kita anggap dia akan terjadi rebound Jadi saya hapus dengan target hata disuruh kemarin sudah selesai Sekarang kita coba lihat Saya perkecil grafiknya Yang akan kita tinjau saat ini adalah pola berikutnya Dari pola kemarin yang sudah mengalami penurunan disini Kecerungannya sudah break lalu kemudian dia sekarang mengalami rebound Tapi kita perhatikan disini teritori yang kiri Terutama ini yang akan kita mungkin memanfaatkan berikutnya Artinya selama kenaikan ini masih terbilang normal Maka diharapkan berikutnya adalah Spide itu adalah kecerungan untuk mengalami penurunan ataupun tekanan kembali Apalagi kalau sampai kata-kata sentimennya betul-betul tidak berubah Karena data inflasi kemarin sudah menguap Dan datanya tidak terlalu mengagetkan Maka sangat potensial untuk kembali melirik Dari area 102.00 So far dia ada 102.90an Dan persis dengan apa yang terjadi Reaksi dari data inflasi kemarin Berada di 103 kembali Tapi tidak cukup kuat Lalu kemudian dia turun Dan swing low ini saya rasa Mungkin akan menjadi syarat Bahwa dia akan siap untuk bergerakan lebih rendah kembali Jadi artinya secara tidak langsung Ini mengirikasikan hati-hati Mas mungkin pagi tadi Kita merekomendasikan untuk melakukan sell Tapi malam nanti bisa saja perubah Atau setidaknya paling lambat besok Setelah data retail sales Nah di sisi lain Untuk US Government Bond Yield Atau US Treasury Yield Juga sama Posisinya dia rebound setelah Sentuh level 100% Of course Ini juga sesuai dengan apa yang kita perkirakan kemarin Nanti disini mungkin kita anggap Dia sedikit rebound Di atas area resisten Tapi juga kita memiliki resisten horizontal Dan itu berarti berada di bawah 4.2% Oke berarti what's next Berikutnya adalah Kita akan perhatikan teritor ini Dan persis juga sama Kemungkinan kecedungan untuk menguji level resisten Lalu kemudian dia rejection turun Itu yang diharapkan Tapi secara bertahap tentunya Oleh karena itu Posisi untuk yang terjadi Terutama untuk emas Saya mengharapkan untuk kali ini Kita akan lebih spesifik Dia akan melalui penurunan terlebih dulu Tapi penurunan tersebut Diperkirakan tidak akan terlampau jauh Jadi kalau kita perhatikan Teritori tengahnya Saya ambil seperti itu Kemungkinan peluang untuk terjadinya rebound Di harapan tidak lebih tinggi dari 2168 So anda masih bisa melakukan sell Sebab dia tidak tembus 2168 Nah artinya di teritori ini Kita berharap dia turun Dan tembus di bawah 2151 Yes Anda bisa pertahankan atau follow sell Saat dia tembus 2151 Dengan potensi target yang paling reasonable Menurut saya adalah target 50% Fibonacci Retro Spend di 2137 Dan nantinya Di teritori ini Kemungkinan kita belum akan melakukan penurunan lanjutan Melainkan hati-hati Justru saya ingatkan kepada anda Mengingat dengan kasus dari Kondisi US Resio Ataupun US Dollar tadi Potensinya Saya lebih prefer Di RL2137 ini Kemungkinan demand akan Mempertahankan posisinya Sehingga mendorong kembali ribang Dan itu terlihat di grafik 4 Anda ingat Kemarin yang sempat saya sebutkan Tentang Wave Elliot Ternyata kita asumsikan Bahwa Wave pertama Teritorinya Juga sudah selesai Dan inilah Wave ketiga Jadi Pamuncak Ataupun kenaikan kemarin Sampai 2194 Itu adalah Masih sebatas Wave ketiga Bukan Wave kelima Kenapa? Karena ingat Pedomanya Wave ketiga Selalu yang paling panjang Di antara Wave 1 Dan juga Wave kelima Jadi kita tinggal tunggu Sebetulnya ini adalah Potensi dari Wave kelimanya Hanya saja Untuk sementara waktu Yang saya perkirakan Adalah 50% real body Dari areal candle hitam ini Itu adalah di kisaran 2165 sampai 2170 Anda masih diperkenankan Untuk lapangan sel Kemudian kita lihat Potensi dari Elite Wave Kalau kita ingin melihat Dari potensi Pergerakan Wave keempat Atau kita asumsikan Wave keempat Maka Semaiknya dia tidak lebih Tentang dari Areal 38.2% Karena Wave keempat Biasanya berada 38.2% Dari panjang Wave ketiga Jadi saya asumsikan Kemungkinan maksimal Kita akan dapatkan Di areal 2131 Nah seperti biasa Kalau misalkan melihat Dari pola pergerakannya Memang ini secara bertahap A B C Tapi ini masih sub Bagian dari Wave keempat Sehingga nantinya Anda bisa mempertimulkan Melakukan baik Kalau sudah mendekati Level 2131 Kemudian Diharapkan naik Sebagai Wave kelima Dan itulah saatnya Kita akan mendapatkan Territory 2200 Atau bahkan sedikit lebih tinggi Perkiraan saya mungkin Kita akan mendapatkan 2210-22115 Dalam beberapa waktu ke depan Terutama kaitannya Kalau misalkan Betul-betul Kabar bagus dari BOJ Lalu kemudian Dikonfirmasi dengan Kemungkinan kabar Bagusnya adalah Kenaikan syukur Karena itu berarti Yan akan menguat Menekan Yusdolar Dan punya alasan Untuk emas kembali bangkit Nah di sisi lain Grafik daily-nya Juga menunjukkan Memang saatnya Untuk istirahat Tapi lihat Level historical 2143 Akan menjadi Kurang dipertahankan Dan cukup efektif Jadi kita tinggal Tunggu saja Karena memang Sangat wajar Setelah kenaikan yang Bertubi-tubi Dia harus ada Istirahat ataupun Correction Sementara Proyeksi yang paling tinggi Keberapa Oke Perhatikan areal Trend channel ini Potensinya Setelah dia penungkusan Berarti Seharusnya Dia mengulir kenaikan Sesuai dengan Ketinggian dari Trend channel Ataupun ketinggian dari Yes Bullish flag Jadi kalau kita perhatikan Territory Bullish flag-nya disini Maka kemungkinan Kejendungan kenaikannya itu Adalah sesuai Dengan ketinggian ini Dan ini berarti Menandakan belum selesai Karena kemungkinan Kalau kita ukur Secara Proposional Maka yang akan kita lihat Adalah Kenaikan yang jauh lebih tinggi So Kita coba lihat Potensi dari penungkusan ini Akan berakhir Atau berujung Di area 2300 Wow Cukup tinggi Yes Kalau misalkan kita gunakan Fibonacci expansion Saya gunakan disini Fibonacci expansion Dengan penarikan Titik pertama Di bottom 80 Titik kedua Adalah puncak Di 2143 Dan bottom ketiga Atau swing low terakhir Adalah 1984 Dan Akhirnya Kita gunakan kemarin Kenaikan tertahan Di Fibonacci expansion 61.8 Nah Kalau misalkan kita lihat Seperti ini Sebetulnya Secara teorinya Dia akan lanjutkan Kenaikan tersebut Sampai at least Fibonacci expansion 100% Dan angkanya persis sama Dengan proyeksi kita tadi Terkait dengan Bullish Splat Tapi ingat Inilah langkah Yang mungkin Baru akan kita dapatkan Beberapa Bulan ke depan Tapi untuk hari ini Saya perkirakan Setidaknya 2143 Ataupun 2130 Bisa jadi Menjadi Aral support Yang cukup penting Dan diharapkan Tidak tembus tentunya Nah Untuk Crude Oil sendiri Sayangnya Kejadiannya Tidak sama Dia malah mengalami penurunan Dan dia gagal Tembus 79 Ataupun 80 Jadi saya asumsikan Disini Kesempatan untuk Kelakukan sell Untuk Crude Oil Terlebih dulu Tapi nanti Waspada di teritori 7580 Ataupun 76 Dollar Karena kemungkinan Disitulah Letaknya Kemungkinan Demain akan Berman akan Bertahan Sehingga kita Berharap Akan terjadi Rebound Tapi Perubahan Strategi Diperlukan Kalau ternyata Betul-betul Confirm Tembus Di atas 79.80 Tapi selama Dia tidak tembus Anda tetap Melakukan sell Dan juga Selama Tidak tembus 75 Dollar Anda masih tetap Bisa switch Kembali Menjadi buy Jadi teritorinya Cukup singkat Cukup padat Dan juga sideways Pound selling Sayangnya Dia tertahan Di teritori yang sama Jadi kalau kita lihat Kenaikan 2 atau 3 hari yang lalu Cukup unggul Sampai 1.28 Cuman sayangnya Tidak mampu Lanjut Dan tidak bertahan Jadi bagi saya Inilah sinyal Bahwa dia akan Terjadi return Terlebih dulu To home base Setidaknya Mungkin Area Trendline tersebut Dan itu berarti 1.26 30 Atau 1.26 50 Nah Tapi masalahnya Di jam 2 nanti Kita akan dapatkan Data ekonomi Kalau misalkan Data ekonominya Relatif Lebih bagus Data GDP Lebih positif Maka kita Mungkin dia akan dapatkan Kenaikan sampai 1.28 60 1.28 80 Tapi dengan catatan Teman-teman Hati-hati Data lainnya pun Akan tetap Menentukan Yaitu Industrial Ataupun Manufacturer Production Jadi kalau selama Dia tidak tembus 1.28 80 Artinya Juga cukup terbuka Untuk peluang Terciptanya Double top Nah Tapi Yang paling Barah Kalau misalkan GDP-nya Ternyata Relatif Flat Atau Relatif 0% Atau Bahkan Dibawa Eksektasi Mungkin Kenaikan tersebut Tidak akan Melebihi 1.28 00 Itu sebabnya Saya masih tetap Pertahankan Skenario Sell Di 1.28 00 Dengan proyeksi 1.27 50 Sebagai target Yang potensial Yang terdekat Dan terjauh Adalas 1.27 20 Nah Tapi hati-hati Seperti biasa Kalaupun Misalkan Anda menginginkan Switch Satu Jadi Buy Saya hanya Akan Rekomendasi Melakukan Buy Saat dia Betul-betul Confirm Tembus Di atas 1.28 80 Pasong